Di masa-masa penuh tantangan ini, kita harus bahu-membahu, saling bantu, saling menguatkan tanpa menjatuhkan, saling melindungi tanpa membenci. Melalui instrumen APBN-nya, pemerintah ikut hadir, melindungi, dan menjaga kita semua agar mampu bertahan dan bangkit dari dampak pandemi. Pemerintah melalui KPPN Liwa telah menyalurkan dana desa 8% khusus COVID-19 sebesar Rp19,6 miliar dan bantuan langsung tunai sebesar Rp6 miliar yang menjangkau lebih dari 2.000 keluarga penerima manfaat. Kami merasa terbantun, terbantun dari pemerintah, BIP, konsumsi listrik, dan teman-teman kami rakyat. Bantuan kuota internet serta pembiayaan ultramikron, sejumlah 58 usaha telah merasakan manfaatnya, dengan total penyeluruhan Rp241 juta. Sisi kuota internet menolong kami dalam pembelajaran jauh jauh di tengah Bandung. Beragam upaya terus dilakukan pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. KPPN Liwa bersama Pemda Lampung Barat dan Pesisir Barat juga terus berkomitmen dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berkomitmen, selalu bersinergi bersama KPPN Liwa dalam rangka membantu masyarakat menghadapi pandemi wabah COVID-19. Kita masih harus berjuang, dengan semangat gotong royong, mari sama-sama saling bantu dan optimis bahwa kita bisa bangkit dari pandemi. Terima kasih telah menonton!